Hai cara mudah dan tepat menggunakan obat ikan inroblox 25 nah di video kali ini saya ingin sedikit memberikan sedikit tips dan juga sharing bagaimana cara saya menggunakan introblox 25 ini dengan mudah tepat sasaran tepat dosis aman dan juga hemat ya teman seperti ini ini adalah inroblox 25 ini banyak kok dijual di toko yang menjual peralatan perikanan dan juga ada di online shop ini banyak dijual disitu bahkan di marketplace juga banyak nah sebelum kita lanjut alangkah baiknya subscribe channel ini ya teman-teman agar saya makin semangat makin percaya diri untuk membuat konten-konten video tentang berbudidaya ikan nila untuk untuk skala hobi bahkan skala rumahan ya teman inroblox 25 ini yang dari poster ini fungsi utamanya yaitu sesuai dengan kemasan yang tertulis ini membas yang ini ya teman bentar membasmi bakteri dengan cepat dan efektif pada inti sel ini menyembuhkan penyakit ikan seperti yang saya teman lihat yang ketiga meningkatkan nafsu makan aktivitas dan kekebalan tubuh ikan jadi ini fungsinya ini fungsi utamanya ini sebagai obat ikan ya teman obat anti jamur obat antibakteri jadi fungsi utamanya ini inroblox 25 nah ini seperti yang tertulis juga dikatanya di bawah indroblox 25 pembasmi bakteri paling ampuh dan efektif pada ikan dan udang Oh ya yang satu hal yang paling penting kita harus perhatikan masa expirednya ya karena masa expirednya ini paling penting juga untuk keberhasilan dalam mengobati ikan kalau teman lihat ini masa expirednya sudah mulai blur ini Desember 2024 dan teregistrasi oleh KKP RI nah ini ini juga yang paling penting jadi ini obat obat introblox ini secara resmi adalah ilegal eh maksudnya legal secara secara resmi secara resmi di di kementerian perikanan dan lanjut cara pemakaiannya seperti yang teman lihat di layar ini dosis dan cara pemakaiannya ini baik pengobatan pencegahan dan untuk pakan tambahan abcet melihat dan kalau kita baca secara detail penggunaan improv introblox ini sangat membingungkan ya teman karena di dalam kemasannya tertulis ini satuannya ini ini kubik ya teman ini meter meter kubik bahkan kilogram bahkan kalau yang ini dosisnya 1ppm dan paling bawahnya lagi kalau bisa ini teman lihat sebentar kurang fokus ini satu setengah cc per liter ini sangat membingungkan bagi kita yang hanya bermodalkan padahalkan akuarium ini yang tentu saja kubikasinya itu untuk kolom airnya itu tidak sampai kubik atau per seribu liter yang kalau kita kira-kira ini tidak sampai aku untuk akuarium saya ini tidak sampai seribu liter paling hanya dibawah 100 liter jadi sangat membingungkan bagi kita yang untuk secara hobi secara samping yang menganggap ini hanya sebagai sampingan saja ini saat kalau kita membaca dosis ini cocoknya untuk pebisnis yang mempunyai kolam yang luas kolam yang banyak bahkan untuk skala industri ini cocok jadi kalau kita membaca dosis-dosis dan cara pemakaiannya lalu bagaimana cara mengakalinya atau mensiasatinya nah disini saya ingin sedikit sharing bagaimana cara cara saya memakai hidroplock jadi caranya sangat mudah ya teman nah kita hanya perlu mempersiapkan ini air satu setengah liter saja yang saya taruh di botol kemasan yang tidak terpakai satu setengah liter tentu pastinya dan kita hanya cukup menambahkan ke dalam ini tiga sampai empat tetes saja seperti ini ya teman karena set sambil memegang HP sedikit kerepotan nah ini teman saya saya menggunakan hanya tiga tetes saja saya taruh saya teteskan ke dalam sendok ini kalau kita lihat ini tidak sampai satu mili ya teman seperti yang sesuai dengan dosis yang tertera cara pemakaiannya jadi dengan tiga tetes ini yang saya taruh di sendok ini untuk meminimalisir kalau bila terjadi ketumpahan atau salah ataupun kebanyakan jadi nah ini lalu kita masukkan ke dalam air yang kita yang telah kita siapkan nah seperti ini nah itu nah lalu kita kocok ini cara ini seperti halnya kita membuat biang untuk pembibisan pelet jadi dengan membuat larutan seperti ini ini larutan kita anggaplah kita anggaplah ini larutan biang dari introplok ini nah setelah kita dapatkan satu setengah liter kita siapkan gelas cup ini kita isi untuk ukuran akuarium saya ini setengahnya setengahnya saja setengahnya saja ya teman nah ini jadi kira-kira 100 mili kita tutup lagi ini kita bisa simpan kita bisa pakai buruk ulang-ulang lalu kita siramkan ke dalam akuarium ataupun kolam kecil kita nah bisa teman lihat jadi dengan dosis atau tun takaran yang kita racik seperti ini kita bisa menghemat introplok ini dosisnya juga sesuai dengan takaran malah bisa dibilang dosis aman dosis terendah dari yang dianjurkan jadi aman yang yang tentunya khawatir dengan yang namanya overdosis karena sangat berbahaya teman kalau introplok ini sangat berbahaya bila overdosis dan tepat sasaran tentunya untuk ikan juga untuk udang juga dan yang paling pasti yang paling pasti irit jadi kalau kita sesuai dengan anjurannya ini 3 sampai 5 hari nah kalau bisa teman lihat disini 3 sampai 5 hari kalau kita berikan ini secara 3 sampai 5 hari bayangkan dengan segini 3 sampai 5 hari cukup dengan 3 tetes ini tentu pasti tidak belum tentu habis ya teman ini belum tentu habis bahkan dengan dengan seperti ini kita bisa untuk membibis membibis pelet nah ini kita bisa untuk membibis pelet karena bisa juga untuk sebagai campuran pakan tambahan nah ini belum belum jelas ini nah seperti ini ya teman 1,5 cc per liter jadi kita bisa menambahkan bibis jadi dengan selama kita membuat larutan ini kita bisa mengaplikasikan ini dengan bisa dibilang aman dan bisa untuk multifungsi selain untuk air kolamnya bisa juga untuk dosis pembibisan dan jangan khawatir bila terjadi yang namanya oper dosis karena oper dosis dari poster Indroplug 25 ini yang perlu harus kita hindari nah jadi demikianlah sedikit tips dan juga sharing dari saya dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa ya teman minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan akhir kata saya pamit dulu saya undur diri dulu bye